Kenapa lihat? Lihatnya. Kita bisa melihat orang-orang di sana. Saya pikir mereka menembaknya karena orang-orang itu kelihatan mati. FBI mengidentifikasi penembak Donald Trump adalah Thomas Matthew Crookes, pemuda asal Battle Park, Pennsylvania berusia 20 tahun. Pelaku tinggal kurang lebih 35 mil dari lokasi penembakan. Sumber yang diwawancarai New York Post mengatakan, Crookes melepaskan tembakan dari luar lokasi kampanye Trump. Ia bersembunyi di atap pabrik manufaktur yang berjarak hampir 120 meter dari panggung di Butler Farm Show. Crookes kemudian ditembak mati oleh penembak jitu dinas rahasia AS. Senapan jenis R ditemukan bersamanya. Adapun Battle Park adalah desa yang berjarak sekitar 64 kilometer di selatan lokasi kampanye Trump diadakan. Sejauh ini belum diketahui motif Crookes menembak Trump, calon presiden berusia 78 tahun itu. Dikutip dari Daily Mail Crookes merupakan pemuda lulusan SMA pada 2022 lalu. Ia menembak Trump dengan senapan jenis R di atap sejauh hampir 120 meter dari panggung kampanye pada pukul 18.15 waktu setempat. Dikutip dari TMZ, video memperlihatkan Crookes membidik target dengan teropong atau alat bidik sambil tengkurap di atas. Orang-orang yang melihatnya dari bawah ketakutan dan panik. Crookes tampak berambut panjang coklat, mengenakan kemeja abu-abu dan celana panjang kaki. Begitu suara tembakan terdengar, orang-orang berteriak dan berlarian. Tak lama kemudian, suara tembakan mengarah ke Crookes dan dia tertembak. Trump dilarikan keluar panggung dengan darah mengucur di wajahnya, sedangkan satu penonton tewas, lalu dua orang lainnya luka parah. Saat dibawa ke tempat aman, Trump sempat mengepalkan tangan ke arah masa pendukungnya dan kemudian berkata, saya ditembak dengan peluru yang menembus bagian atas telinga kanan saya. Insiden Trump ditembak terjadi tak lama setelah dia naik panggung untuk kampanye terakhir sebelum Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee pekan ini. Sementara itu, Jason Kohler, yang mengaku bersekolah di sekolah menengah atas yang sama dengan Crookes, mengatakan tersangka sniper itu seringkali dibully atau diintimidasi. Dia pendiam, tapi dia hanya diintimidasi. Dia sering diintimidasi, kata Kohler kepada wartawan. Dia mengatakan Crookes telah diolok-olok karena cara dia berpakaian, dan mencatat bahwa dia kadang-kadang mengenakan pakaian berburu. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.